...senyak yang bagus, maksud saya, just the feels, environment, how it's around, with the beach. Beach at the side, I think it's a beautiful environment. Oh yeah, it's really hot, it's really hot, but I mean, we're getting used to it slowly, but I think it's time. Timnas Indonesia berpeluang bisa segera menggunakan jasa keeper keturunan dalam agenda terdekat. Ialah Cirrus Margono yang sedang menjalani proses pembuatan identitas WNI. Perlu diketahui, Cirrus Margono merupakan keeper keturunan Amerika Serikat, Indonesia yang kiri berkarir di klub Yunani Panathinaikos B. Berdasarkan pengakuan dari calon keeper Timnas Indonesia tersebut, bahwa dirinya pernah berstatus sebagai WNI. Dengan demikian, Cirrus Margono bukanlah sebagai pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Hal ini jalur berbeda dengan pemain-pemain seperti Rafael Struik, Ivar Jenner hingga keeper FC Dallas Martin Paes yang sedang memulai proses naturalisasinya. Keeper berusia 22 tahun tersebut mengabarkan proses kepemilikan status sebagai WNI sudah sekretariat negara. Dengan demikian, tinggal butuh persetujuan Presiden Rijoko Widodo sebelum ucap sumpah kembali menjadi WNI. Tak lupa Cirrus Margono mengucapkan terima kasih kepada sosok yang membantunya selama ini. Bisa tuntas di pertengahan Maret ini sehingga dia bisa memperkuat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi. Deadline-deadlinenya saya sudah kasih Pak Sekjen dengan... Sintayong tiba di tanah air, langsung kebut Timnas Indonesia. Pelati Timnas Indonesia Sintayong diperkirakan tiba di Indonesia pada hari selasa 27 Februari. Kemudian pada hari Rabu 28 Februari, pelati 53 tahun itu langsung berdiskusi dengan staf pelatih perial rencana Timnas Indonesia ke depannya. Hal itu diungkapkan pelatih Timnas Indonesia U16 yang juga berstatus asisten Sintayong di Timnas Indonesia Senior Nova Arianto. Ia mengatakan, persiapan matang mesti disiapkan Timnas Indonesia jilang mengarungi laga-laga penting. Sintayong kembali dari masa liburnya di Korsel untuk mengawal Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani agenda penting yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sintayong wajib segera mempersiapkan timnya demi mendapatkan hasil maksimal kontra Vietnam. Selain berlibur di kampung halamannya, dia diketahui akan melancong ke Eropa. Ia menemui pemain keturunan untuk diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia Senior dan U23 di benua Eropa. Namun Nova Arianto mengatakan, belum ada pemain baru untuk Timnas Indonesia. Yeah! 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 selamat menikmati Anders, in questo caso palla un po' pigra poi dell'azione come in questa particolare circostanza ma i due fanno 9 gol 5 per Busio, 4 per Tesman poi l'emotivo questo quasi gol segnava dal 20 gennaio contro il Cosenza tutt'altro Tesman Izzes Joronen Izzes, buon palleggio qui sugli altri tre Izzes Tesman Izzes, guardatela anche la capacità dei due brancetti vediamo come in questo caso anche in fase di non possesso a dare una mano a Cassano quindi uno su Cicchier senza fallo, Pittarello quel fallo viene chiamato Izzes Abusio forse per un episodio di prima Izzes elegante e stiloso anche nel controllo su lento per anche leadership che è riuscito a portare nonostante abbia appena 24 ore che ha visione anche a tempi di inserimento sono diversi i giocatori con queste caratteristiche utilizzata soprattutto come galleggia da questa parte lascia lì con la suola poi cross di Caressoni con questo colpo di tipia praticamente Izzes andato a colpire c'erano lui c'era Izzes si piazza in attesa in fase difensiva del Cittadella Svoboda Izzes versione ala palla imbucata Sochietchie Pittarello Carissoni si incastra su Izzes e l'ultimo tocco peraltro anche al suo Lerzon Izzes Svoboda si sbraccia e si lamenta con gli attaccanti che spesso in questo primo tempo sono finiti di fatto ovviamente vive anche un momento emotivamente non facile con il minuto del gol di Christian Gittier l'ottavo in questo campionato la novità per quanto riguarda il Venezia Gorini castrati in porta Negro Frale coppia centrale Carissoni da una parte Pittarello si isola vuole battagliare con lui Izzes che forse lo stende pensava fosse per Gittier quella palla infatti l'ha lasciata passare poi Pittarello tra l'altro resiste ancora l'1-0 di Gittier siglato su angolo Vanoli mentalmente sente la fiducia è uno che sa esprimersi su livelli molti ancora Izzes scordinato in questo caso mette in la partita che sembra abbastanza indirizzata tocco finale di Izzes Ioronen Izzes attacco alto Tommy Maestrello colpisce volutamente Ioronen Tommy Maestrello punizione per il Venezia con Izzes non mancare il posizionamento in classica città della con Izzes con Izzes con Izzes Tujuannya adalah untuk mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sintai Yong menegaskan kepada media tersebut bahwa yang dicari masih punya keturunan Indonesia. Kriteria pemain yang akan dicari adalah striker alias penyerang. Ini juga disinggung oleh pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan melalui kanal Youtubenya. Dikarenakan STY, lebih mengutamakan mencari striker, maka opsi pemain yang menyerang dari sisi sayap menurut Ropan akan dipinggirkan. Satu nama yang akan dipinggirkan adalah Ilyas Alhaf, pemain keturunan tiga negara, yakni Belanda, Maroko, dan Indonesia. Posisinya adalah penyerang sayap kanan berkaki kidal. Namun, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Penampilannya sempat menyita perhatian ketika turut membantu Almere City promosi ke Liga 1 Belanda, RADC musim 22-23. Namun, dia tidak ikut Almere City bermain di RADC musim ini. Tetapi melanjutkan karir di FC Noah, Klub Liga 1 Armenia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!